Di rut PLN non-aktif, Sofian Basir meminta jajarannya untuk terus maju dan meminta agar listrik tidak pernah padam. Hal itu disampaikan Sofian Basir usai menjalani sidang dakwaan di PNTPKOR Jakarta Pusat. Sidang perdana kasus dugaan sua PLT Uria 1 berlangsung selama 3 jam. Sofian enggan berbicara banyak usai persidangan. Namun ia berpesan agar jajaran yang menjaga listrik tidak padam. PLT Uria 1 berubahkan bagian dari megaproyek listrik 35.000 megawatt. Ini kan masih berlanjut, silakan sama Pak Sus ya. Titip sama adik-adik PLN maju terus, jangan lupa listriknya harus nyala terus.